assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi nih di channel ada edukasi dan teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan insya Allah dimudahkan semua ya urusannya terima kasih ini semalam saya habis buka-buka email dan beberapa Instagram ada pertanyaan yang ternyata belum saya jawab untuk tipsnya ya jadi saya coba menjawab melalui video ini tentang sakit pada petis kemarin kita membahas tentang punggung kaki dan sekarang membahas tentang sakit petis mengingat ini banyak banget yang tanya jadi saya share anggap aja ini update-an dari video-video sebelumnya mungkin saja saya sudah share di video-video sebelumnya tapi enggak masalah atau ilmu terlalu selalu berkembang terus ya kadang-kadang treatment yang satu ke treatment yang lain itu bisa saja jadi solusi tips yang pertama kita harus apa menyadari dulu kondisi sakit pada petis ini kan sangat banyak faktor bisa saja itu karena ketegangan otot bisa juga karena indikasi gangguan kesehatan mungkin saja dia hanya lelah gitu aja jadi bukan karena spasmo yang cukup ekstrim jadi banyak faktor dan kita harus tahu dulu sebenarnya kenapa gitu dan sudah berapa lama karena kalau kita tahu dan menyadari ini otomatis cara penanganannya pun mudah ini anggap saja asumsinya adalah kondisi sakit pada petis yang sifatnya ketegangan otot maupun ada gangguan pada kesehatan misal kolesterol naik asam uran tinggi dan mungkin saja ada riwayat jedera misalnya kemarin atau satu bulan yang lalu tuh sempat cedera dan enggak mendapatkan penanganan yang tepat sehingga sebulan berikutnya mengalami kondisi sakit treatment ini bisa dilakukan secara mandiri jadi ini harus dipahami ini dilakukan secara mandiri tidak dilakukan oleh keluarga atau orang lain ya kecuali mereka memang terapi mahasis atau mengetahui tentang titik-titik terapi zona meridian nah itu yang pertama berikutnya gunakan pemijatan seperti ini dimulai dari pergelangan kaki posisi kakinya seperti ini tapi jenis yang benar-benar kelihatan ya jadi jempol kita di sini di belakang durasinya sekitar 2 sampai 3 menit batasnya di belakang lutut ya di sini ini batasnya setelah itu posisikan kaki seperti ini nah gini kemudian akan gerakan seperti ini pelan-pelan ya nah setelah gerakan ini ini posisikan ke semula kemudian di touch kaki ya di punggung kaki bagian dalam jadi samping di sini di sini nah kenapa ini disebut bagian dalam karena paling sederhananya adalah ini mengarah ke daerah perut sedangkan kalau keluar itu dia mengarahnya ke sini ke tangan keluar nah itu pengertiannya jadi dia dibagi dua yang sebelah luar itu sisi kelingking di sini di sisi luar kalau bu jari ini sisi dalam ini juga sama ya durasinya dua sampai tiga menit oke jika sudah selesai gunakan gerakan seperti ini pelan-pelan ya oke jika sudah selesai gunakan gerakan seperti ini nah ini nah fix selesai kemudian bisa di mandi air hangat atau bisa istirahat minimalnya satu jam nanti baru digunakan aktivitas seperti biasa kalau kondisi sakit seperti ini mungkin dikurangi seperti naik tangga dan kegiatan-kegiatan yang bersifat jalan jauh dan lain sebagainya yang intinya memfokuskan kepada kaki untuk kegiatannya itu bisa dikurangi dulu nah fix ya ini mudah-mudahan mewakili dari pertanyaan teman-teman kemarin dan mohon maaf jika agak telat untuk menjawabnya tapi gak masalah ya mudah-mudahan ini menambah wawasan dan juga solusi dari kondisi-kondisi yang dialami terakhir dari saya salam sehat tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat tanpa batas nama saya Abdul Hadi biasa dipanggil Hadi merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra saat ini saya bekerja penuh waktu sebagai terapis massage hair balis digital marketing channel bisnis content reader dan online shop untuk berbagai produk motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat buta dan kealian saya hanya sebatas tukang pijat saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan oleh karena itu saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami sekecil apapun yang saya miliki semoga tips trik motivasi dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran youtube hadih edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal hadih edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi terima kasih hadih edukasi saring dan koraborasi untuk kerjasama promosi iklan konsultasi silahkan bisa melalui email redaksi hadih edukasi rgmail.com wa 0838 5010 9323 atau 0888 0850 4495 fb facebook.com garis miring motivasi bisnis jangan lupa juga follow dan gabung di grup resep sehat alami dan FB hadih edukasi biar dapat update duluan silahkan kunjungi melalui website https.2 garis miring garis miring hadih edukasi.my.id belanja online yang dibutuhkan bisa beli disini https.2 garis miring garis miring toko.id garis miring edukasi atau kehalal mark https.2 garis miring garis miring hni.id garis miring 0273 2283 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih